oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini ibu akan memberikan penjelasan tentang persamaan nilai mutlak linear 1 variable jadi syarat pertama kita jangan pernah melupakan definisi dari persamaan nilai mutlak jika nilai mutlak x jadi definisinya kita ingat kembali nilai mutlak x itu akan selalu memberikan dua kemungkinan dia akan bernilai x jika jika x nya lebih besar sama dengan 0 dan jika x nya kurang dari 0 maka dia akan bernilai negatif ingat ya, jadi untuk definisi, ini adalah kunci kita menyelesaikan soal-soal nilai mutlak x akan bernilai positif jika x nya lebih besar atau sama dengan 0 dan bernilai negatif jika x nya kecil dari 0 oke, kita masuk contoh pertama yang pertama itu misalnya nilai mutlak x itu sama dengan 7 oke ya jadi untuk nilai mutlak x sama dengan 7 kan tadi sudah dijelaskan bahwa akan ada dua kemungkinannya yaitu x dan min x ini jika x nya lebih besar sama dengan 0 dan min x jika x lebih kecil dari 0 oke jadi x nya itu sendiri positif untuk x nya lebih besar sama dengan 0 maka x itu adalah 7 sendiri dia tidak berubah ya 7 kemudian untuk x lebih kecil dari 0 atau kurang dari 0 maka min x karena syaratnya adalah minus maka min x itu sama dengan 7 sehingga untuk mendapatkan nilai x nya kedua ruas kita kalikan negatif jadi x min x kali min atau min 1 itu sama dengan x kemudian 7 dikali min 1 itu min 7 jadi himpunan penyelesaiannya adalah oke kita lihat syaratnya dia kecil atau kurang dari 0 itu hasilnya min 7 jadi dia memenuhi kalau kecil dari 0 itu min 7 kemudian dia lebih besar sama dengan 0 nilainya 7 dia juga memenuhi jadi hp nya ada 2 yaitu min 7 dan 7 oke ya saya rasa ini tidak terlalu sulit karena belum masuk ke persamaan kita masuk contoh kedua bagaimana kalau negatif misalnya nilai mutlak x itu sama dengan min 5 oke ya dia min 5 bagaimana himpunan penyelesaiannya untuk kasus seperti ini oke perhatikan tadi definisi nilai mutlak x akan ada 2 kemungkinannya itu x jika x nya lebih besar sama dengan 0 kemudian bernilai negatif x jika x nya kurang dari 0 kemudian untuk x lebih besar sama dengan 0 maka x itu sama dengan min 5 ini tidak berubah diambil dari sini x nya tetap min 5 kemudian bagaimana kalau dia x nya kecil dari 0 atau kurang dari 0 maka ini kan definisinya min x min x itu sama dengan min 5 kita kan mau nilainya x masing-masing kita kali dengan min 1 sehingga mendapatkan x sama dengan 5 oke ya tapi sebelum kita menentukan apakah ini masuk himpunan penyelesaian atau tidak kita cek dulu syaratnya x lebih besar sama dengan 0 kemudian kita dapatkan min 5 min 5 itu kan lebih kecil dari 0 sehingga ini tidak memenuhi tidak boleh kita masukkan ke himpunan penyelesaian kemudian yang kedua untuk x nya kurang dari 0 maka kita dapatkan 5 masa sih kurang dari 0 nilainya 5 ini juga tidak memenuhi sehingga untuk kasus yang min himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan kosong dituliskan 2 kurung kurawal isinya kosong paham ya oke untuk lebih paham kita masuk langsung contoh ketiga untuk persamaan ini kita sudah masuk di variable jadi contoh-contoh ini ada pada buku elektronik yang ibu bagikan kemarin jadi bisa dilihat tapi kalau di buku memang kita kadang tidak mengerti penjelasan jadi makanya untuk matematika itu tidak cocok untuk PJJ atau penugasan jarak jauh cocoknya adalah PJJ pembelajaran jarak jauh oke ya oke kemudian contoh 2x kurang 1 nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan 7 ini ada pada ada pada buku paket ya oke untuk kasus seperti ini persamaan nilai mutlak linear satu variable kita cari syaratnya ingat kalau dia bentuknya seperti ini syaratnya tidak diapa-apakan dia tetap lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari 0 tapi kalau dia dalam bentuk persamaan syaratnya berubah dia tetap lebih besar dari 0 kita lihat ini tapi dia berubah sebentar nilainya misalnya kan 2x kurang 1 ini kan sudah x jadi x lebih besar dari 0 dan kurang dari 0 tapi kalau dia bentuknya persamaan seperti ini maka syaratnya adalah 2x kurang 1 lebih besar sama dengan 0 kemudian kita mau nilai di sebelah kiri ini sisa x otomatis kita pindahkan yang satu ini ke kanan atau kalau kita mau habiskan ini kan dijumlahkan 1 min 1 tambah 1 kan 0 berarti disini sisa 2x lebih besar sama dengan kalau di ruas kiri kita jumlahkan 1 tadi ruas kanan juga harus jumlahkan 1 jadi hasilnya 1 0 tambah 1 untuk matematika itu harus adil jadi kalau ruas kiri kita jumlah 1 kanan juga jumlah 1 atau biasanya di SMP diajarkan pindah ruas berubah tanda jadi negatif jadi positif pindah ke kanan jadi kalau perkalian dia pindah ke kanan dia jadi bagi jadi 1 per 2 atau konsep pada matematika kedua ruas kita bagi 2 kalau ini 2x kita bagi 2 dia sisa x jadi sebelah kanan 1 bagi 2 atau 1 per 2 oke paham oke ini kan baru satu syarat syarat keduanya 2x kurang 1 kurang dari 0 lihat definisinya lebih besar dari 0 kemudian kurang dari 0 oke jadi 2x sama pindah ke kanan jadi 1 x kurang dari 1 2 pindah ke kanan jadi bagi oke ingat baik-baik syaratnya kemudian kita masuk untuk definisi nilai mutlak 2x kurang 1 itu akan mendapatkan atau mendapatkan 2 kemungkinan ya jadi kemungkinannya adalah dia tidak berubah tetap 2x kurang 1 jika x nya lebih besar sama dengan 1 per 2 yang ini syaratnya kemudian jika x nya kurang dari 1 per 2 jika x nya kurang dari 1 per 2 ingat definisinya dia bernilai negatif jadi disini min 2x kurang 1 ingat selalu definisi pertamanya tidak berubah soalnya tidak berubah yang kedua di negatifkan kalau dia kurang oke oke setelah mendapatkan ini kita bisa kerjakan seperti ini untuk x lebih besar sama dengan 1 per 2 maka ini kan tidak berubah jadi langsung 2x kurang 1 kembali ke soal ya itu sama dengan 7 ingat untuk x lebih besar sama dengan 1 per 2 2x kurang 1 tidak berubah itu sama dengan 7 kita ambil soalnya oke jadi kita kerjakan 2x sama dengan pindah ke kanan jadi 7 tambah 1 2x sama dengan 8 jadi x sama dengan 8 per 2 kita dapatkan 4 oke ya oke lihat syaratnya x lebih besar sama dengan 1 per 2 lebih besarnya 4 memenuhi ya jadi masuk sebentar himpunan penyelesaian oke kemudian satu lagi untuk x kurang dari 1 per 2 oke lihat baik-baik pada definisi kalau dia kurang dari 1 per 2 dia bernilai negatif jadi negatif 2x kurang 1 itu sama dengan 7 nanti ada yang bertanya dari mana bu dapat 7 nya dari soal nah ya ini dari soal oke negatif kalau ada dalam kurung begini kita kali masuk ini min kali 2x min 2x min kali min 1 dia plus 1 itu sama dengan 7 sekarang min 2x satunya pindah atau kita kalau kita mau habiskan ini harus dikurangkan 1 ya jadi 7 ini sudah habis ini 7 kurang 1 jadi min 2x sama dengan 6 x sama dengan 6 bagi min 2 dapat min 3 oke ya dapat min 3 oke min 3 lihat syaratnya x kurang dari 1 per 2 min 3 masuk ya ya masuk oke berarti sudah jelas himpunan penyelesaian yang kita dapatkan adalah min 3 koma min 3 dan 4 oke oke ya jelas oke kita masuk pada contoh berikutnya supaya lebih jelas lagi contoh ke 4 untuk contoh ke 4 juga ibu ambil di buku jadi nilai mutlak x ditambah 5 itu sama dengan min 6 bisa kalian cek di buku oke jadi melihat contoh sebenarnya ada min 6 jawabannya ada min 6 kalau x nilai apapun kalau ditambah 5 min 6 itu pasti tidak mungkin kalau ada min tapi kita coba cari dengan cara yang penyelesaian yang seperti tadi kita kerjakan oke kita cari syaratnya pertama harus cari syarat jadi ambil yang soal ini x tambah 5 lebih besar dari 0 itu syarat pertama maka x lebih besar dari 5 pindah ke kanan jadi min 5 oke kemudian syarat kedua x tambah 5 kurang dari 0 berarti x kurang dari min 5 oke kita masuk penyelesaian x tambah 5 nilai mutlak x tambah 5 dia akan tetap x tambah 5 jika x lebih besar sama dengan min 5 dan dia akan bernilai negatif x tambah 5 jika x kurang dari min 5 ini selalu kita harus tuliskan definisi ini oke kita kerjakan untuk x lebih besar sama dengan min 5 maka kita dapatkan x tambah 5 itu sama dengan min 6 disoal ya oke sehingga x nya ini pindah ke kanan jadi min 6 min 6 di ini plus jadi min 5 sehingga x sama dengan sehingga x sama dengan min 6 dikurangi lagi 5 min 11 oke ya kita lihat atau sebentar kita cari lagi untuk x nya kurang dari min 5 maka itu harus yang kalau kurang dari min 5 dia harus bernilai negatif ya jadi min x tambah 5 itu sama dengan min 6 sehingga kita kali masuk min x min kali plus min jadi min 5 sama dengan min 6 min x sama dengan min 6 ini pindah ke kanan jadi plus 5 min 6 ditambah 5 oke min 6 tambah 5 oh min 1 ya jadi kita kan mau x nya berapa masih -masih kali min 1 jadi x sama dengan 1 sekarang kita lihat apakah dia memenuhi untuk masuk himpunan penyelesaian yang pertama syarat pertama x lebih besar sama dengan min 5 dia dapatkan min 11 kalau lebih besar dari min 5 dia maunya adalah min 4 min 3 min 2 dan seterusnya ini min 11 berarti dia tidak memenuhi sekarang untuk x kurang dari min 5 dia dapatkan 1 kurang nya kan harusnya min 6 min 7 min 8 dan sebagainya ini juga tidak memenuhi maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong oke oke deh kita lanjut satu soal lagi satu contoh lagi supaya lebih mengerti contoh kelima soalnya seperti ini nilai mutlak nilai mutlak 4x dikurang 8 itu sama dengan 0 oke kita cari syarat syaratnya adalah 4x kurang 8 lebih besar sama dengan 0 maka 4x lebih besar dari kita pindahkan ke kanan jadi plus 8 sehingga x lebih besar sama dengan 8 bagi 4 x lebih besar sama dengan 2 syarat kedua 4x kurang 8 kurang dari 0 maka 4x kurang dari 8 x kurang dari 8 per 4 x kurang dari 2 oke jadi nilai mutlak 4x kurang 8 itu sama dengan 2 kemungkinan dia akan tetap 4x kurang 8 jika x lebih besar sama dengan 2 dan dia akan bernilai negatif 4x kurang 8 jika x kurang dari 2 oke sehingga untuk x lebih besar sama dengan 2 maka 4x kurang 8 yang ini itu sama dengan 0 di soal ya 0 nya sehingga 4x sama dengan pindah ke kanan plus 8 x sama dengan 8 bagi 4 x sama dengan 2 satu lagi untuk x kurang dari 2 maka dia bernilai negatif ya dia bernilai negatif min 4x kurang 8 sama dengan 0 kali masuk min 4x plus 8 sama dengan 0 min 4x sama dengan 8 nya pindah ke kanan jadi min karena plus jadi min jadi x sama dengan min 8 bagi min 4 x nya sama dengan 2 oke jangan sampai disitu ya kita memang sudah dapat nilai tapi kita harus cek dulu kebenarannya apakah dia masuk kempuanan penyelesaian untuk x lebih besar sama dengan 2 berarti dia bilang dia ambil 2 2 3 4 dan seterusnya jadi 2 masuk karena ada tanda sama dengan maka nilai yang kita dapatkan 2 berarti dia memenuhi kemudian syarat kedua dia bilang kurang dari 2 tidak ada tanda sama dengan berarti 2 tidak termasuk kurang dari 2 berarti dia punya 1 0 dan seterusnya kebawa berarti ini tidak memenuhi sehingga himpunan penyelesaiannya hanya ada 1 yaitu 2 oke untuk persamaan nilai mutlak linear satu variable ada contoh pada masalah satu-satu di buku paket bagaimana kalau dia lebih dari satu nilai mutlak disitu pada masalah satu-satu soal nomor lima jadi soalnya seperti ini nilai mutlak 2x kurang satu itu sama dengan x tambah 3 jadi ada dua nilai mutlak disini bagaimana cara menyelesaikan soal yang seperti ini jadi berdasarkan syarat kita bisa mengurangkan nilai mutlak jadi ini pindahkan ke kiri atau dikurang x tambah 3 nilai mutlak x tambah 3 itu sama dengan 0 jadi bentuk soalnya dia seperti ini untuk bisa kita kerjakan oke mencari syarat kalian kan sudah pintar ya oke ya sudah pintar pasti mencari syarat jadi kita cari syaratnya satu-satu jadi untuk nilai mutlak 2x kurang 1 maka ini kan syaratnya 2x kurang 1 besar lebih dari atau sama dengan 0 maka 2x lebih besar sama dengan 1 x lebih besar sama dengan 1 per 2 oke tidak ada masalah disini kemudian syarat keduanya 2x kurang 1 kurang dari 0 oke maka 2x kurang dari 1 x kurang dari 1 per 2 oke kemudian nilai mutlak kedua nilai mutlak x tambah 3 maka syaratnya maka x dia bernil ini ya yang bernilai positif ini yang bernilai negatif maka nilai mutlak untuk nilai mutlak x tambah 3 syaratnya x tambah 3 besar sama dengan 0 maka x sama dengan min 3 kemudian x tambah 3 kurang dari 0 x kurang dari min 3 oke jadi kalau kita gambarkan nilai mutlak 2x kurang 1 itu ada 2 kemungkinan dia tetap 2x kurang 1 jika x besar sama dengan 1 per 2 dan bernilai negatif jika x kurang dari 1 per 2 oke kemudian nilai mutlak yang kedua x tambah 3 maka ada 2 kemungkinan dia tetap bernilai positif x tambah 3 jika x lebih besar sama dengan min 3 dan bernilai negatif negatif x tambah 3 jika x kurang dari min 3 oke ini syaratnya harus kita kunci baik-baik atau simpan baik-baik oke kita lanjut menyelesaikannya untuk persamaan seperti ini kita bikin garis bilangan ini kan ada dua angka ada seper dua dan min tiga anggaplah ini 0 1 2 3 berarti kekirinya min 1 min 2 min 3 jadi ini ada ya min 3 oke kemudian bilangan satunya seper 2 berarti tengahnya seper 2 oke kita gambarkan pada garis bilangan yang pertama ini lebih besar sama dengan seper dua dia bernilai positif kemudian kita gambarkan ini berarti ini positif 2x kurang 1 untuk lebih besar sama dengan seper dua ya kemudian kalau kurang dari seper dua kalau dia kurang dari seper dua kita garis ke kiri berarti dia kurang dari seper dua ini dia lebih besar dari seper dua maka dia akan bernilai negatif jadi min 2x kurang 1 min 2x kurang 1 oke kita masuk ke yang min 3 kalau dia lebih besar sama dengan min 3 kalau lebih besar dia ke kanan maka nilainya positif x tambah 3 kalau dia kurang dari min 3 kalau dia kurang dia bernilai negatif x tambah 3 oke nah dari garis bilangan ini kita menemukan 3 syarat atau 3 bagian 3 kemungkinan jadi ini kemungkinan pertama yang bagian setelahnya 1 per 2 kemungkinan kedua adalah pertemuan antara 1 per 2 dan min 3 dan kemungkinan ketiga adalah yang kurang dari min 3 oke untuk kita lihat yang pertama untuk x nya lebih besar sama dengan 1 per 2 yang ini kemungkinan pertama maka ini adalah penjelasannya ya maka nilai mutlak 2x kurang 1 kurang dari x nilai mutlak x kurang 3 maka oke ya perhatikan kalau x nya lebih besar dari 1 per 2 yang ini dia bernilai positif oke dia bernilai positif maka hasilnya adalah 2x kurang 1 kurang x tambah 3 itu sama dengan 0 tidak diapa-apakan karena dia bernilai positif ini positif jadi soalnya tidak diapa-apakan ya jadi soal yang ini tetap oke jadi dia 2x kurang 1 kurang x tambah 3 disoal saja kita selesaikan yang ini 2x kurang 1 ini kali masuk berarti kurang x ini min kali 3 min 3 sama dengan 0 jadi disini 2x kurang x kita harus samakan ya yang sejenis kita kurangkan 2x kan sejenis dengan min x 2x kurang x sisa x sekarang bilangannya min 1 kurang lagi 3 min 1 kurang 3 min 4 sama dengan 0 jadi x sama dengan pindah kanan jadi 4 oke jadi syaratnya x lebih besar sama dengan 1 per 2 kita dapatkan 4 ini memenuhi oke kemudian yang kedua lihat lihat untuk yang kedua syaratnya yang di tengah ini yang kita ambil jadi perhatikan caranya untuk yang kedua x nya kita taruh di tengah ini kan yang kedua yang ini ya oke yang ini bagiannya yang kedua yang ibu arsir ini ini yang pertama tidak ada masalah dia positif yang yang kedua di tengah tengah dia kurang dari 1 per 2 berarti yang ini kurang dari 1 per 2 kemudian dia lebih besar sama dengan min 3 berarti kita kasih x kurang dari 1 per 2 lihat x kurang dari 1 per 2 x lebih besar sama dengan min 3 ini kalau kita baca ke sini dia baca berarti x lebih besar sama dengan min 3 oke sehingga nilai mutlak 2 x kurang 1 dikurangi lagi x nilai mutlak x tambah 3 itu adalah oke perhatikan baik-baik untuk ini untuk x kurang dari 1 per 2 yang ini kurang dari 1 per 2 ya dia akan bernilai negatif maka disini kita tulis tetap tulis negatif min 2 x kurang 1 kita kurangkan dengan lihat untuk syarat kedua x lebih besar sama dengan min 3 yang ini dia bernilai positif berarti kita tidak apa-apakan x tambah 3 tetap dikurangkan x tambah 3 seandainya dia yang ini maka kita kurangkan yang ini tapi karena dia yang positif lebih besar sama dengan min 3 maka ini positif x tambah 3 ini sama dengan 0 kita jabarkan kali masuk min 2x min kali min plus 1 ini kali masuk min x min kali min 3 min 3 sama dengan 0 oke kita sederhanakan min 2x dikurangi lagi x min 2 dikurangi 1 jadi min 3 x kemudian 1 dikurangi 3 kita masing-masing ambil tanda yang depannya jadi 1 kurang 3 itu min 2 sama dengan 0 sehingga didapat min 3x itu sama dengan 2 x sama dengan min 2 per 3 min 2 per 3 itu sekitar min kalau kita bagi 2 bagi 3 itu min 0,6 kita lihat 0,6 pada garis bilangan ada disini min 0,6 ini kan 1 min 1 jadi min 0,6 sekitaran sini min 0,6 atau min 2 per 3 jadi ini min 2 per 3 adalah termasuk himpunan penyelesaian oke kita lanjut lagi untuk yang ketiga syarat ketiganya disini saja ya untuk syarat ketiga itu untuk x nya apa syarat ketiga lihat pada garis bilangan untuk x kurang dari ini kurang kurang dari min 3 kan dia bernilai negatif ini jadi x kurang dari min 3 maka nilai mutlak 2x kurang 1 dikurangi lagi x kurang 3 x maaf x tambah 3 itu sama dengan oke ini kita harus hati-hati disini dia untuk x dikurang 3 dia bernilai negatif jadi di negatif kan semua ini berarti maka min 2x kurang 1 dikurangi lagi min x tambah 3 paham ini dua-duanya di negatif kan ambil yang negatif yang ini min 2x kurang 1 jadi ini min 2x kurang 1 dikurangi lagi yang ini min x tambah 3 oke sama dengan 0 sehingga kita bisa selesaikan soal ini kali masuk dulu min 2x min kali min plus 1 kurang selesaikan dulu yang di dalam oke min kali x min x min kali 3 min 3 sama dengan 0 kita kali lagi keluar ini 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 kali dulu masuk min kali min plus x min kali min plus 3 itu sama dengan 0 sehingga oke min 2 x ditambah x itu kan sisa min x min 1 min 2 tambah 1 kan sisa min 1 kemudian 1 tambah 3 lihat ini ini kan min plus x kemudian plus 3 1 tambah 3 itu 4 itu sama dengan 0 sehingga min x sama dengan pindah kanan jadi min sehingga didapatkan x sama dengan 4 kita lihat syaratnya dia mau x kurang dari min 3 kalau x kurang dari min 3 berarti min 4 min 5 min 6 dan seterusnya ini dia dapatnya positif berarti dia tidak memenuhi tidak memenuhi untuk x sama dengan 4 sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah min 2 per 3 dan 4 2 2 4 5 5 6 6 6 6 6 7 7